How to maximize your wine for an event Makanan apa sih yang cocok buat sparkling? Lu makan nih makanannya Jangan makanannya lo makan lo punya lo talent baru lo minum winenya Pecuma Kali ini bersama Linderman Brood Cuvée Sparkling Wine Dari gelas gratisan Oke, sekarang kita balik lagi untuk wine tasting Tapi kali ini kita akan coba sparkling wine dari Linderman BIN25 Brood Cuvée Jadi Brood Cuvée ini, Brood itu artinya not sweet Kalau natural wine biasa disebut dengan dry Brood Cuvée ini adalah blended Blendednya dari bermacam grape yang berbeda vintage Nah, khusus untuk Linderman ini Dia ada bermacam-macam jenis grape Tapi orang bilangnya rare white blend Yang rare white blend itu artinya Dia bisa diambil dari white grape Dari berbagai macam jenis Ya, bisa seperti champagne blend Atau bottle blend Ya, bisa itu Chardonnay bisa Saffignon Blanc bisa Muscadel juga bisa Makanya di rata-rata kalau Cuvée Brut Di botol dia nggak mention Kita akan coba Ini, gue paling demen dengan Cuvée Brut Gue yakin kalau di blind tasting Lo belum tentu bisa ngebedain ini dengan yang namanya champagne Karena sebenarnya sparkling wine dari Australia Itu udah mulai getting famous Rata-rata udah mulai nge-pop Hampir tak terdengar That's the way how you open the sparkling wine Jangan sampai dekor buji Pop Pertamanya You are need to learn more Terutama bubble-nya memang nggak terlalu lama Nah, gue sangat heran Sparkling yang satu ini Dia punya aroma peach atau apricot Mungkin karena darah-darahnya agak panas Bisa jadi Ya, tapi kita coba dulu Mantap Hot weather Cuaca panas Sparkling liniment Brut Cuvée B25 Mantap Bisa buat makan Sama keluarga lo Sama teman-teman lo Lo tau nggak How to maximize Your wine for an event Ya, jadi kadang-kadang orang kalau event Sparkling-sparkling Terus Wine-wine Terus Kenapa sih nggak lo sedikit modify Dari sparkling Lo bisa bikin juga yang namanya Sparkling wine cocktail Oke Sekarang kita coba Pakai Mamaman Nah, sekarang Tau nggak Makanan yang cocok untuk sparkling Orang selalu bilang Oyster Seafood Ikan Mahal Yang simple lah ya Tiap hari kita bisa dapet Ini dia nih Tadaa Fried chicken Percaya atau nggak Fried chicken Is the perfect match For sparkling wine Kalau kalian nggak percaya Kalian coba di rumah kalian masing-masing Kalau nggak pas kali koko-koko Coba Pakai Lindemann Bin 25 Brune Coupe Sparkling Wine Tapi bukan berarti Ini nggak cocok pakai Oyster Oyster Akan-kan mahal ya Pasti oke lah Ya Cara food and wine tasting Lo makan nih Lo makan nih Makanannya Ya Jangan makanan lo makan Lo punya lot talent Baru lot dinner wine-nya Percuma Ya Itu namanya bukan lain testing Atau food tasting with wine Itu namanya Laper Kalau food tasting Caranya Lo ambil dulu makanannya nih Ya Saya lepunin ya Lo tau kan Kongfret Jufret Chicken kayak gini Crunchy Salty Savory Nah Lo dorong Pakai Sparkling wine Sangat Menyangkan Enak Kalau menyangkan aja Enak juga Untuk make sure Kita coba lagi Oh my god Gue bayangin Ternyata yang gue bilang Ada bobo aroma Apricot Topic Terus Acidity-nya Freshness banget Lo dengan makan Fried Chicken Yang agak Oily-oily gitu Tapi crispy Crispy gitu ya Crunchy-crunchy gitu Terus Ada rasa Gurih-gurihnya Gue campur Bisa berubah gue Jadi Pemakan lama-lama Bukan peminum lagi Next episode Kita akan bikin Sparkling wine cocktail Oke Dan selalu ingat Minum boleh Mabok Jangan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax